Ya Habibi Ya Muhammad datangnya dari Hinawawan di Lampung Tengah bertanya Ustaz, Ustaz saya nggak bisa baca doa dengan bahasa Arab katanya Ustaz apakah boleh diganti dengan bahasa Indonesia? Nggak ada masalah Allah memahami semua bahasa kita bahkan Allah memahami bahasa hati kita bahasa hati kita apa bahasanya Allah memahami apa yang ada di hati kita apalagi ucapan kita tapi saran Ustaz Anda perlu belajar doa-doa Nabi SAW tapi dengan memahami maknanya banyak orang berdoa tapi tidak fahmatinya ini barakah doanya itu sangat sedikit sekali banyak orang berdoa apa artinya ini doa sapu jagad sapu jagad sapu dunia ini artinya apa? nggak tahu maka sedikit berkahnya ini lain dengan Al-Quran lain dengan Al-Quran Al-Quran kita nggak tahu artinya tetap pahalanya besar tapi doa kita tidak tahu artinya maka berkahnya sedikit Anda perlu mempelajari menghafal doa dari Nabi SAW terutama atau doa yang ada dalam Al-Quran tapi Anda pahami maknanya dulu Anda hafalkan Anda pelajari dan Anda pahami maknanya baru Anda berdoa dengan bahasa Arab yang sudah Anda tahu maknanya ini lebih afdal ketika permintaan-permintaan yang lain silahkan Anda bahasa Indonesia Anda bahasa Cina Anda bahasa Jawa Anda bahasa Madura yang penting tunjukkan Anda betul-betul mengharap kepada Allah Allah